Konsep diri dan budaya. Apa yang kita maksudkan dengan konsep diri dan budaya ini? Bagaimana seorang melihat dirinya secara aktual maupun ideal, sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat di mana dia berada. Karena itu, orang-orang dengan budaya yang berbeda akan memiliki pandangan berbeda tentang konsep diri mereka, dan kaitannya dengan orang lain. Nah, contohnya nih, orang-orang di, sebagian di warga kita, di suku bangsa tertentu, itu penampilan itu nomor satu. Jadi kelihatan ingin gagah. Itu beda misalnya dengan suku yang lainnya. Contohnya saja misalnya, ini saya kemudian punya kakak ipar, kebetulan berasal dari suku tertentu tersebut. Itu kelihatan, itu selalu ingin tampil bagus, ingin gagah. Dan ini mempengaruhi apa yang dia beli dan dia gunakan. Contoh yang kedua, angkot di Bogor, itu sederhana sekali penampilannya. Tapi di daerah tertentu, misalnya di daerah luar Jawa, di beberapa tempat tertentu, angkotnya itu bagus-bagus. Diberi dan dikasih aksesoris, spekturnya bagus, rapi, segala macam. Karena katanya, kalau nggak rapi begitu, nggak ada orang yang menaik angkot. Nah, beda dengan di Bogor. Mau naik angkot masuk ke dalam itu udah, kadang berantakan, kadang wanginya juga nggak keruan. Nah, jadi tadi, konsep diri ini sangat dipengaruhi oleh budaya. Jadi, perbedaan budaya ini membentuk konsep diri, akan mempengaruhi bagaimana orang-orang dalam suatu bahaya memberikan interpretasi terhadap makna suatu produk dan penggunaan produk tersebut untuk mencapai tujuan penting. Contohnya, di masyarakat Sunda, ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, misalnya ponakan ketemu tantenya atau omnya, dia biasanya cium tangan. Itu adalah gambaran seorang ponakan yang sopan. Tetapi, suku di luar Sunda, mungkin penghargaan kepada yang lebih tua tidak mesti dengan cium tangan. Jadi, orang yang tidak cium tangan bukan berarti tidak sopan. Nah, inilah salah satu contoh. bagaimana konsep diri dan dan budaya tersebut. Nah, demikian juga antarbangsa. Itu juga akan sangat berbeda. Suatu produk, nah kita bicara sekarang konsep diri dan perilaku konsumen. Suatu produk, merek, akan dipersepsikan memiliki citra tertentu. Nah, ini ya. konsumen akan membuat asosiasi antara citra produk atau merek dengan persepsi terhadap dirinya. Nah, disinilah muncul dua konsep dasar. Yang pertama yang disebut dengan kesadaran cermin diri. Jadi, proses terjadinya reaksi untuk mengenali identitas atau konsep dirinya setelah melihat tindakan seseorang. Kemudian, kesadaran tentang dirinya. Saya ulangi, sensitivitas. Semakin tinggi tingkat sensitivitas, maka konsumen dapat mengevaluasi produk yang akan dimilikinya dengan lebih kritis. Nah, dari sinilah muncul yang kita sebut dengan produk yang membentuk konsep diri. Kita adalah apa yang akan kita pakai. Seseorang akan membentuk konsep dirinya berdasarkan apa yang dilihat pada cermin dirinya. Nah, identitas seseorang ditunjukkan oleh produk yang digunakannya. Kemudian, termuncul teori simbolik self-complish. Seseorang yang menganggap konsep dirinya kurang sempurna, maka ia akan mengonsumsi produk. Ini yang kita sebut dengan pendukung sosial yang memiliki simbol-simbol untuk menutupi kelemahan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana misalnya konsep kemewahan sejak dulu itu selalu diasosiasikan dengan perhiasan. Dan ini hampir sama di berbagai macam belahan dunia. Raja itu dicitrakan dengan memiliki banyak perhiasan yang digunakannya. Pakaiannya dan lain sebagainya. Nah, inilah. Jadi, apa yang kita pakai ini akan membentuk konsep diri kita. Jadi, hilangnya konsep jati diri. Barang pendukung sosial digunakan untuk menunjukkan status sosial dan simbol sosial. Kehilangan barang tersebut, maka hilang juga status sosialnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan budaya materialistis. Jadi, orang menggunakan material untuk membangun konsep dirinya. Nah, tentu kita tidak ingin seperti ini. Walaupun tadi dalam beberapa hal barang seringkali digunakan sebagai status sosial untuk membangun konsep diri dari orang tersebut. nah, terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.